Keburutalan yang ditunjukkan militer Israel dengan terus melancarkan serangan kepemukiman warga Palestina di Gaza membuat pemerintah Indonesia meradang. Melalui Kementerian Luar Negeri, pemerintah Indonesia kembali mempertanyakan fungsi Dewan Keamanan DKPBB. Menurut Menlu R.I. Retno Marsudi, banyaknya korban tewas akibat serangan Israel memperlihatkan Dewan Keamanan DKPBB tidak mampu menghentikan genosida yang berlangsung di Gaza. Menlu Retno juga mengkritik secara keras standar ganda yang dilakukan sejumlah negara di dunia, terutama The Global North atau negara-negara maju terkait isu Palestina. Sejumlah negara The Global North mendadak diam menyaksikan pelanggaran kemanusiaan, kemana semua kuliah yang sering mereka berikan mengenai HAM. Ujar Retno Marsudi, Menteri Luar Negeri RI. Retno juga menyampaikan pada 19 Februari mendatang, dirinya akan mendatangi Mahkamah Internasional dan medesak dikeluarkannya advisory opinion untuk Palestina. Baginya, PBB tidak boleh melupakan perjuangan bangsa Palestina, baik secara politik maupun hukum internasional. Retno juga menyampaikan berbagai fasilitas publik dihancurkan dan tidak dapat berfungsi, termasuk rumah sakit Indonesia di Gaza Utara. Menurut otoritas Palestina, sepanjang tahun 2023, pemerintah Israel telah melancarkan sebanyak 12.161 serangan. Dari jumlah tersebut, 5.308 serangan terjadi setelah peristiwa pecahnya perang pada 7 Oktober 2023. Muayat Saban, Ketua Komisi Perlawanan Kolonisasi mencatat, 22 warga Palestina tewas akibat ditembak pemukim Yahudi, termasuk 10 orang setelah 7 Oktober. Muayat Saban, Ketua Komisi Perlawanan Kolonisasi mencatat, 22 warga Palestina tewas akibat. Muayat Saban, Ketua Komisi Perlawanan Kolonisasi mencatat, 24 warga Palestina, 24 warga Palestina tewas akibat.